Iwan Darmawan MM, Auditor Ahli Madia pada Inspektorat Momon Sutaman Rogiato SK, Auditor Ahli Madia pada Inspektorat Dienre Nowati SKMM, Auditor Ahli Madia pada Inspektorat Wiwit Anggoro Sari Esos MA, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Hayati SPI MSI, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Ibut Sri Hadiati STMAK, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Lusian Nuri Rana Sari SIPMM, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Delia Sari SE, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Gosali SE, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Desfanti Rahman SKM MKM, Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Pergelitian dan Pembangunan Daerah Binda Negawati Manuruk SPDT, Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Pergelitian dan Pembangunan Daerah Tantri Kulia Karina SPWK, Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Pergelitian dan Pembangunan Daerah Suhani SHMM, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Siti Maikama SIP, Analis Superdaya Manusia Amalatur Ahli Muda pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Muhammad Masyud SE, Widya Prada Ahli Muda pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Liri dan Pendidikan Platformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berulis SIP, Widya Prada Ahli Muda pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wali Kota Tamarang Selatan, Menyami Gafni, Dita Tetamani dan Dicam Persiapan Pengantilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepada Rohaniwan, Dipersilahkan Pengantil Tempat Pengantilan Sumpah Jabatan oleh Wali Kota Tamarang Selatan Setelah mengucapkan dan mengucapkan Sumpah Jabatan ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian Apakah saudara bersedia mengucapkan mengucapkan Sumpah Jabatan? Sumpah Jabatan Menurut agama yang saudara anug, yaitu agama Islam Selanjutnya kalau saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bagi yang meragam Kristen, saya berjanji Saya berjanji Seluruhnya Bahwa saya Bahwa saya Akan setia dan tangan Akan setia dan tangan Kepada Undang-Undang Dasar Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-urusnya Dengan seluruh-urusnya Demi dapur wakti saya Demi dapur wakti saya Kepada bangsa dan negara Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung egian jabatan Akan menjunjung egian jabatan Bekerja dengan sebaik-baik Bekerja dengan sebaik-baik Dan dengan penuh Rasa takut jawab Bahwa saya Akan menjaga integritas Akan menjaga integritas Tidak menyalahgunakan kebenaman Serta mengingatkan diri dari perbuatan tercelah Bagi yang bergabung Kristen, kiranya Tuhan menolong saya Dilanjurkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah Kepada perwakilan dipersilahkan mengambil tempat Hadap serong kanan kiri, gerak Maju, jalan Kepada para saksi dipersilahkan Kepada para saksi dipersilahkan Kepada para saksi dipersilahkan Kepada para saksi dipersilahkan selamat menikmati 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 yang bilang sama Allah. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kontak, Pak Syedda, para yang ada semua dua, Pak Kamat, Bapak Derebu sekalian, Pak Peserta, yang saya hormati. Yang pertama, di penang-penang Bulan Suci Ramadan ini, Anda semua diberikan amanah baru. Saya berharap, berdoalan Anda sekarang. Berdoalan Anda sekarang, bahwa Anda siap untuk dipindahkan sangat ingin juga oleh saya. Sehari-hari sehari-hari akhirnya dipindahkan oleh Pak Syedda. berdoalan berdoalan kalau saya siap dipindahkan saat ini. Bisa akibatnya jawabannya melalui Wali Kontak, tapi akibatnya dan lain-lain. jadi Anda tidak mempunyai kembali. Tidak disertai jabatan ini dengan keinginan dari kita. bukan kita yang mematuk-matukkan mantas-mantasan. Tugas Anda adalah bekerja. Hasil dari pekerjaan Anda akan dinilai. organisasi ini ini bukan yang terakhir saya akan melakukan perpindahan dalam tugas jabatan. Mungkin besok berusaha. dan itu bisa saja Anda sekalian. Filon Tenggara yang memang terkena aturan dan sebagainya. Tapi untuk Anda sekalian yang lain besok saya pindahkan lagi untuk kewenangan saya. Jadi bukan Anda yang meminta jabatan ini. Anda kami percaya. Saya titipkan jabatan ini kepada Anda sekalian. Tugas Anda berikutnya adalah yang belum kerja. Silahkan Anda kecewa kalau ternyata Anda meminta jabatan. Dan yang Anda miliki sekarang pilih sudah permintaan. Silahkan kecewa. Benar sekali Rasulullah bilang bahwa jangan kasih jabatan kepada orang yang meminta. Karena tidak akan ada pertolongan Allah disini. Jadi saya minta Anda bekerja dengan baik. Bekerja dengan lurus. Perdomani aturan. Perundang-undangan. Insya Allah Allah akan siap. Saya hanya tangan saya saja. Tapi yang menggerakkan Anda disini sekalian. Dalam posisi-posisi ini semuanya. Kita punya rencana kita punya rencana tapi lalu rencana Allah yang paling pasti dan paling baik buat kita. Saya minta Anda mengawali kerja-kerja di luar pemerintah ketatangan selapan ini dengan rasa suka. Dengan rasa bahagia. Dengan rasa bangga. dengan tanggung jawab. Bukan dengan penyesalan. Bukan dengan keruntung. Dengan dan lain-lain sebagainya. Jadi biarkan selebihnya kami menilai pekerjaan-pekerjaan Anda. Karena proses ini bukan terjadi satu hari. Merencanakan Anda untuk menempati tugas yang ada sekarang itu sudah berproses sangat lama. Hal mudah pikirnya sangat panjang. Saya melihat catatan-catatan rekam jejak Anda sekalian. pendidikannya. Malah menjabatannya. Termasuk kalau ada pernah hukuman disiplin dan lain-lain dan sebagainya itu rekam jejaknya kami evaluasi. Tapi hal mudah. Anda semua adalah orang-orang baik. Pegawai-pegawai yang pernah penuh dedikasi. Pegawai-pegawai yang penuh pengabdijan. Tidak kenal menyerah. Anda semua adalah orang-orang terpilih untuk menduduki, menempati tugas pekerjaan yang sekarang Anda menduduki. Jadi sekali lagi hilangkan ambisi pribadi dengan pekerjaan. Itu yang saya lakukan, Pak. Itu yang saya lakukan. Sejak tahun 85 saya diangkat dalam eselon 4 sebagai Kasubang ke Pendudukan. Sampai kemarin saya dilatih sebagai malik kota. Itu doang saya. Saya siap dipindahkan saat ini juga. wasilahnya melalui Dulu melalui Sekarang melalui Menteri Dulu melalui Menteri Dulu melalui Menteri Dulu melalui Menteri Sehingga kita bekerja dengan senang kita bekerja dengan gembira kita bekerja dengan tulus dengan ikhlas dan saya percaya Anda akan melakukan itu semua. Selamat tentunya kepada Anda sekalian yang saya percayakan untuk menempati tugas-tugas ini dengan sebaik-baik. Jangan kecewakan saya. Jangan kecewakan Pak Wakil. Jangan kecewakan Pak Perjakan pada pertimbangan capatan dan sebagainya. Anda ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan. Termasuk menangani permasalah. Menyelesaikan permasalah. Termasuk bagi capatan menangani kebutuhan-kebutuhan warga. Aspirasi Aspirasi Tugas Anda bukan untuk membawakan sejumlah persoalan kepada pimpinan-pimpinan tapi menjelesaikan persoalan-persoalan itu. Tugas Tugas yang baik itu yang harus disantai dengan rasa syukur harus disantai dengan rasa syukur apalagi di bulan puasa itu Yakin Yakin Anda tidak perlu mengejar jabatan tidak Syukur ini jabatan yang besar Syukur Maha benar Allah dan Yakin Tugas 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 Kalau kita bersyukur Atas Mimah Allah ditambah 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 Yakin Tapi kalau Anda kufur Saya misal Pendidikannya ini Sarjana ini Pangkatnya ini Dan saya punya saudara ini Dan seberapa saya ditempatkan disini Kalau Anda kufur Akan Mimah itu Inna azabila syafi'i Gata Tehati Tehati Pedomani aturan dalam Pelaksanaan Tugas Jadikan itu sebagai Payu dalam Pelaksanaan Tugas Jangan tabrak aturan Karena kalau ditabrak aturan Anda yang akan ditabrak oleh aturan Tapi begitu pun Saya ucapkan terima kasih Atas pengabdian Anda sekalian Di tempat tugas yang lalu Tempat tugas yang lama Terima kasih atas kerja keras Anda sekalian Melintah Kota Tangerang Selatan Mengakresiasi Tugas-tugas Anda Dan insya Allah nanti kita lihat lagi ke depan Anda akan di mana lagi Kalian teman-teman kita yang lain Yang di luar sana Yang belum sempat Hadir disini Mau nanti ke mana lagi Karena ada proses-proses berikutnya Saya titip saja tugas-tugas ini Koordinasi Komunikasi Bentar lagi Bentar lagi Kita akan Menghadapi Pembahasan Menghadapi Pembahasan Daerah Tahun 2025 Musrembang Kota Tahun 2025 Persiapan Pertanggung jawaban Pembahasan Tahun 2023 Kita sudah persiapkan Kaptenan yang lain Yang kecewakan kami Saya dengan Pewakil wali kota Yang kecewakan pada Perlindungan jalanan dan tempatan Saya kira itu saja pesan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian Jadi yakin Pak Ibu Sebelum saya bicara di depan rumah ini Saya berada di tempat Bapak dan Ibu sekalian Jadi Kalau mau diambil pelajaran dari apa yang pernah saya lakukan Antara lain Doanya Ya Allah Saya siap dipindahkan sekarang Hakikatnya oleh Bupati Tapi Eh Seringatnya oleh Bupati Tapi hakikatnya oleh Bupati Saya kira itu saja Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dan Kesehatiannya Dan Para tamu undangan Ya teman-teman media yang sudah menantikan sejak Tadi sore Terima kasih saya ini Sama bertugas Pada anda sekalian Bismillah Ya Lain dengan Bismillah Mari kita Salah sehat Rasulullah Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah